Saksi, tadi saksi Pak Pak, di satu sisi dia sebagai pengguna gudang di ujung, jadi di belakang tanah milik rakyat kami Pak Daniel. Jadi dia posisinya menggunakan gudang di belakang tanah Pak Daniel. Jadi pada waktu, jadi mungkin tadi saksi agak gugup menjelaskan ke majelis bahwa dulu kalau dia membutuhkan, karena itu masih satu anak perusahaan dari Simba, kalau Simba Mandiri membutuhkan tanah lebih maka itu gudang-gudang bisa dijebol untuk dibuat jalan menuju tanahnya Pak Daniel belakang, gitu sebetulnya. Cuma mungkin tadi saksi gugup jadi tidak bisa menjelaskan apa yang dimaksud pertanyaan dari pihak penggugan. Sebetulnya saksi tadi menjelaskannya sudah jelas bahwa setau saksi itu belakang rawa, lalu daratan, kemudian sungai. Itu sesuai dengan gambar yang ada pada sertifikat milik klien kami, pihak terbuka. Namun pada tahun 2016 akhir tertutup seng, jadi sungainya sudah tidak kelihatan. Ya mungkin kesaksian fakta sampai sebatas itu. Jadi bukan berarti dialihkan ya, cuma tidak terlihat karena tertutup seng itu ya? Ternyata tertutup seng, jadi tidak tahu sungainya kemana itu. Oke, selesai tidak tahu. Ternyata dia bekerja di suatu budak, tapi dia sendiri kan tidak tahu SEM nomor berapa dan berbatasan dengan apa. Itu saja sih. Karena kami keberatan kalau tadi dibilang itu berbatasan langsung dengan tanah Pak Daniel, karena kalau kita tinjau lapangan Pak S itu, itu ada space, itu ada daratan yang memang hak miliknya itu merupakan milik dari klien kami. Jadi dianggap saksi fakta ini tidak tahu menahu atau bagaimana? Ya tadi saksinya sendiri menerangkan dia tidak tahu ternyata. Tadi kita tanya, awalnya karena dikiring, ya kita tidak tahu, dia menyampaikannya. Tapi tadi saat kami tanya, oke dasarnya itu SEM berapa? Dia jawab tidak tahu. Kan kalau dari SEMnya dia kan kelihatan, batasnya apa? Dia cuma ngomong sungainya melenceng gitu ya? Sungainya hilang. Sungainya hilang. Sungainya kan ketutupan bangunan. Suatu bangunannya, bangunan itu tadi dari 2016. Artinya, Pak Daniel ini harusnya paham bahwa tidak ada keberatan, tidak ada masalah. Dari jurumung. Dan dia tadi juga bilang kok, yang satu tanah rawa, yang satu tanah lapang. Artinya sejak dulu, bentuknya Pak Daniel itu harusnya tanahnya luasnya cuma 2000. Ya sesuai bentuknya tanah rawa. Gak mungkin kalau kamu punya tanah 5000. Kalau Sandai kata benar dia punya tanah 5000. Merawanya 5000 dong. Jangan yang rawanya 2000, yang lapangnya kan lucu, aneh. Konstan aja kalau punya tanah. Bentuknya biasanya konstan, sama. Gitu loh. Mas, gak dilahirkan saksi lagi mas? Kami sudah, kendirannya sekarang kendirannya terbuka. Kemarin saksi? Kami sudah. Ahli ya? Kemarin ahli saksi fakta satu. Apa? Kalau fakta, sabar apa? Fakta yang memang mantan murah yang mengetahui bahwa C-nya pihak Pak Daniel itu betul. Itu adalah luasnya yang aslinya dia hanya 2000. Rawa itu kalau diukur itu cuma 2000. 2080. Kira-kiranya. Siap, mas. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.